Protek Matrix Nano Y Halo supporters Kembali lagi di review panjang New Istana Kali ini kita akan membahas Protek Matrix Nano Y Dan Razor 11 WN Untuk Matrix Nano Y Sudah pernah kita bahas secara sikat, padat, dan jelas Kalau misalnya kalian tertarik untuk nontonnya itu Linknya ada di deskripsi Oke, kita langsung bahas teknologinya aja ya Jadi rakyat ini sudah menggunakan Jadi untuk Matrix Nano Y Dia sudah menggunakan 30T Japanese Story Graphite Jadi max extensionnya itu 36 LPS Kuat ya Untuk framenya Aeroforce frame Jadi dia campuran 2 macam frame Bagian atas dan bawah Berbentuk nano frame yang gepeng Dan tengahnya itu airbox Tentu saja swing speednya meningkat Habis itu framenya juga compact Sehingga ukuran frame itu lebih kecil Untuk meningkatkan swing speed Tapi mengurangi area sweet spotnya Jadi untuk fleksibilitasnya Yang tertera itu dia kaku Tapi kalau kita coba sendiri Terasa fleksibel ya Nanti tentu kita akan tes di lapangan Selanjutnya untuk Razor 11 WN Dia menggunakan high modulus graphite Max extensionnya itu 33 LPS Fleksibilitas shaft yang tertera itu regular Mungkin maksudnya medium ya Tapi setelah kita tes bank coin shaftnya sendiri Terasa fleksibel juga Untuk framenya dikatakan Aeroforce frame Tapi lebih terkenal juga sebagai Aerobox frame ya Jadi bisa diingkatkan power Speed dan kontrol secara bersamaan Terakhir framenya itu tidak compact Sehingga sweet spotnya tetap besar Oke langsung kita timbang-timbang Di swing wake machine Kita mulai dulu dari Matrix Nano Y Jadi disini tertera Bobotnya itu 4U Flexnya Steve Max extension 36 LPS Dengan balance coin head heavy Nah buat kalian yang gak tau Swing wake machine itu Gunanya untuk mencari tahu Bobot asli dari racket Karena biasanya tidak sesuai Dengan yang tertera di shaft ya Setelah ditimbang Ini bobotnya itu 84,5 gram Dengan balance coin 296 mm Untuk swing wake 84 kilogram Racket ini gak terasa head heavy ya Agak even balance deh guys Nah racket ini yang akan kita senar Dan tes di lapangan nantinya Kita juga ada timbang racket lain Dan hasilnya itu mirip-mirip ya Berikutnya yang Protect Razor 11 WN Tertera bobotnya 4U Flex regular tension 33 LPS Dengan balance point head heavy Dan setelah ditimbang Racketnya memiliki bobot 84 gram Benar 4U Balance pointnya yang gak begitu head heavy sih Sebenarnya racket ini agak even balance ya Terus kita juga ada timbang racket lain Dan hasilnya itu mirip-mirip Nah ini racket yang akan kita senar Dan tes di lapangan nantinya Sekarang kita timbang matrix nano Yang sudah disenar Dan masih menggunakan grip bawaan Untuk bobotnya Itu 87,7 gram Dengan balance point yang head heavy ya Di 318 mm Racket ini terasa jauh lebih head heavy Terus untuk yang Razor 11 WN Ini sama ya Sudah menggunakan senar juga Dan masih menggunakan grip bawaannya Bobotnya yang dihasilkan Itu berada di 85,8 gram Dengan balance point head heavy Di 309 mm Swing waynya berada di 90 kg Nah guys katanya nih Kalau kalian menggunakan racket protect matrix Kalian bisa menghentikan shuttlecock Halo supporters Kali ini kita kedatangan Atlet dari PBSI Yaitu Deggy Halo Nah Deggy kita mau nge-review racket apa nih Hari ini kita akan review racket protect Razor 11 WN Dan matrix nano Y Oke Dari feelingnya ini Racket ini gimana Coba dari matrix duluan deh Kalau dari matrix Saya rasa racket ini cocok untuk all around ya Jadi gak terlalu berat-berat banget Dan Flexible juga Iya Sangat flexible Oke Kalau gitu untuk yang Razor 11 WN Kalau yang ini Agak berat ya Jadi Kalau untuk all around Kayaknya agak kurang Buat pemain belakang kayaknya Oke Supporters Kita langsung aja nge-review di lapangan Untuk kode racket ini Kita menggunakan senar Protect maksima 66 boost Dengan tarikan 27 LDS Seperti biasa Penilaiannya itu adalah Clear Defense Smash Drop Drive Dan netting Oke Deggy Halo Gimana Feeling racketnya Kita mulai dulu nih Dari yang matrix ya Kalau dari yang matrix Tadi sebelum saya main Kan saya bilangnya ini ringan ya Tapi pas setelah main Racket ini ternyata Berat guys Jadi head heavy racket ini Oh terasa head heavy ya Iya Oke Jadi racket ini Cocok buat main belakang Terus main control juga bagus Sip Defense nya juga enak sih Defense juga enak Karena fleksibel ya Oke Oke Kalau gitu kita mulai penilaiannya ya Mulai dari lob nya dulu Lob nya gimana Kalau lob nya untuk racket ini Sangat bagus Sangat bagus ya Karena ya fleksibel Oh karena shaft nya fleksibel Jadi pasinya Kayak ada energi tambahan gitu ya Maksudnya maksudnya ya Iya Benar Oke Jadi Gak begitu susah Saat di swing Benar Karena fleksibel Oke Kalau misalnya pemula mau ngelakukan clear Bisa gak kira-kira rakyat ini Kayaknya sangat memandu ya Oh sangat datu ya Buat pemula Iya Oke Mantap Selanjutnya untuk defense gimana Kalau untuk defense juga enak Karena rakyatnya fleksibel Jadi Membantu buat defense juga Oh Oke Jadi defense nya bisa lebih jauh gitu ya Iya benar Kayak gak perlu terlalu banyak power ya Kalau gitu ya Untuk defense nya lebih enak Yang kayak diangkat ke atas Atau yang dipantulin ini Kalau saya rasa Cocok buat semua ya Buat main Oke Defense cepet-cepet juga enak Buat dikecilin juga enak Buat diangkat juga enak Jadi Cocok Bagus Memang enak ya Kalau gitu ya Untuk defense Terasa berat Tapi Speed nya Defense nya bagus Bagus Karena fleksibel Itu yang membantu dia Oke Untuk smash nya gimana Degi Wah untuk smash nya Apalagi untuk smash nya Rakyat ini Cocok banget sih Buat pemain belakang Sangat cocok sih Sangat cocok untuk main belakang Dari fleksibilitas nya tuh Ganggu gak sih Kira-kira Enggak sih ya Karena Malah malah membantu Buat Nambah Power buat smash Oh gitu Oke untuk berikutnya Drop Degi Gimana drop nya Untuk drop nya juga Sangat membantu Karena Dia Fleksibel Meskipun berat Tapi rakyat ini fleksibel Jadi Sangat membantu Untuk kontrol Oh Biasanya untuk drop itu Butuh yang head heavy kan ya Benar Yang berat kepala ya Tadi saya lihat juga Pukulannya lumayan terkontrol sih Drop shot nya ya Iya lumayan Mantap Oke Drive nya gimana Degi Kalau drive nya Kalau buat Cepet mungkin Agak kurang ya Tapi kalau untuk Membantu Tenaga buat Nambah drive Kayaknya rakyat ini bagus Oh Tapi kurang cepat aja ya Untuk ternyik ya Karena mungkin agak berat ya Tapi kebantu fleksibilitasnya sih Oke Jadi kalau udah kena pukul Ini lumayan ada Ada energi ya Iya benar Oke Untuk next nya Netting nya gimana Degi Apalagi untuk netting ya Karena rakyat ini Untuk main belakang Kontrolnya juga bagus Drop shot nya juga bagus Main netting nya Bagus juga Oh netting nya juga bagus ya Oke jadi secara overall Ternyata rakyat ini Bisa semuanya ya Iya Oh All around semuanya bisa Cuman mungkin untuk beberapa orang aja Yang Akan terasa Kalau speed nya kurang ya Benar Apalagi kalau yang untuk Mungkin yang untuk pemula Dia rasa rakyatnya berat Mungkin agak ini ya Agak susah Gak cocok ya Oke Jadi rakyat ini lebih cocok Di ganda belakang Ganda depan Atau all around Sepertinya ganda belakang Tapi bisa juga ke depan Cuman ke depannya agak Terlalu lambat mungkin ya Karena berat Main cepat Berikutnya Rakyat Protect Razor Nah ini saya mau tanya dulu nih Feeling nya gimana nih Habis pake Nah Sebelumnya saya kan bilang ya Rakyat ini berat ya Kebalik sama yang ini ya Ternyata pas main Rakyat ini malah ringan guys Oh gitu Untuk main clear nya Rakyat ini Cukup enak Cuman gak terlalu Membantu banget ya Karena gak berat pas dipake Oh Shuff nya kah yang kaku Atau gimana tuh Iya shuff nya juga kaku ternyata Tapi pas di Sebelum main Pas diginiin Flexible Cuman pas main Apa karena senarnya Terlalu kenceng Atau gimana Saya juga gak tau Oh iya Bisa jadi karena senarnya juga sih ya Iya Oke Harusnya sama sih tarikannya Mungkin kalo gitu Si rakyat ini Pas di swing terasa agak kaku Jadi clear nya akan Agak susah gitu ya Bener bener Jadi kayaknya Kalo pemula yang melakukan clear Bakalan tanggung gitu kayaknya Bakalan Maybe bakalan tanggung Iya Jadi kalo misalnya Ada yang beli rakyat ini Misalnya masih pemula Tarikannya dikurangin aja ya guys ya Oke Selanjutnya Untuk defense nya Untuk defense nya Karena rakyat ini ringan Rasanya sih enak-enak aja ya Karena ringan ya Tapi Agak sedikit kaku guys Oh Jadi angkatnya susah tadi ya Agak susah Karena kaku itu Lebih cocok buat dipantulin Kalo gitu rakyat ini Bener buat ditahanin aja Gak enak ya Jadi untuk smash nya gimana Deki Nah kalo untuk smash Saya rasa Agak kurang ya Dibandingin yang ini ya Karena agak ringan Ternyata pas dipake Oh Cuman kalo buat main cepet Kayaknya Bagus rakyat ini Lebih cocok buat main cepet Main cepet tapi kurang stabil juga sih Oh Staff nya agak kaku gitu Staff nya agak kaku Oke Jadi untuk main cepet Itu maksudnya drive ya Mungkin main Lebih tepatnya Lebih main ganda ke depan ya Main Oh Kalo gitu main ganda depannya Lebih mantap ya Iya Oke Artinya main drive nya Lebih cepet Sama Netting nya juga Lebih gampang deh Netting nya lebih gampang Oh Cuman Kontrolnya Agak kurang ya Kontrolnya agak kurang Boleh dijelasin gak Karena mungkin rakyatnya kaku ya Tapi buat main depan Pas dinaruh-naruh tuh cepet Cuman kontrolnya saya rasa agak kurang Penempatannya mungkin Jadi netting nya itu Cepat Tapi kurang terkontrol aja Bener Karena Staff nya yang Belum main kaku Apa mungkin belum dapet kali ya Feeling nya ya Bisa jadi Bisa jadi ya guys ya Oke Jadi untuk DG sendiri Pilih yang mana nih Si Matrix Atau yang Razor Kalo menurut saya pribadi Karena saya tipe pemain belakang ya Saya lebih milih Matrix Nano Y Oh gitu Oh gitu Oke oke Jadi buat yang nonton Untuk ganda belakang lebih cocok pakai Matrix Nano Y Untuk depan lebih cocok pakai Razor Oke Gitu ya guys ya Oke Thank you banget buat review hari ini Degi Sampai jumpa di review berikutnya ya Untuk pilihan senar all around Saya sarankan menggunakan Protek XP66 Plus Ini senar protek yang made in Japan Selanjutnya juga ada JP6600 yang made in Japan Sama-sama memberikan power, speed, dan control yang bagus Untuk senar yang tipis Saya sarankan menggunakan Kezuna D61 Lining N61 Dan Enduro 61 Senar-senar ini dapat memberikan pantulan yang lebih besar Sebelum mengakhiri video Kita mau berterima kasih dulu Kepada Glory Badminton & Cafe Yang telah memberikan kami kesempatan Untuk mereview raket-raketnya Di lapangan yang bagus ini Nah Buat kalian yang gak tau Glory Badminton juga sudah memiliki Toko Badmintonnya sendiri ya Jadi kalau misalnya senar kalian putus saat main Atau lupa nyenar raket Langsung aja ke toko ini Disini menggunakan mesin senar 100 Dan senarnya tuh lengkap Ada 100 Ada Lining Yonex Max Bolt Ibuki Dan kalau misalnya kalian punya acara Badminton nih Langsung aja ke Glory Soalnya tempatnya tuh luas banget ya Dan ini sangat-sangat cocok Untuk mengadakan event besar Bertema Badminton Nah Kita sudah sampai di akhir video Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Sampai habis Jangan lupa tekan tombol like-nya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa subscribe Buat kalian yang belum subscribe Supaya gak ketinggalan video berikutnya Kalau misalnya kalian pengen masukkan Untuk video berikutnya Boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya Akhir kata Saya minta maaf jika ada kesalahan kata Sampai jumpa di review berikutnya Auw Ketika Tambah Ketika Halo Ketika